Halo semuanya, jadi pada akhir episode 57, Serin dan Yeong Joon trip Aira. Mereka membuat mesajah untuk Aira, seperti siapa yang membuat mesajah itu adalah Kyung Sook, dan Kyung Sook menurut Aira. Aira bergerak ke hospital mental, tapi Kyung Sook bukan siapa yang membuat mesajah. Dan pada akhirnya Aira menemukan dari staffnya bahwa siapa yang menemukan dokumen mengenai mesajah di deskripsi Aira adalah Serin. Serin dan Yeong Joon sudah tahu Kyung Sook's whereabouts, dan Serin beritahu Eugen bahwa dia menemukan orang yang menunjukkan Soe 5 tahun lalu. That person is Aira. Dalam episode 58, Eugen tidak percaya pada Serin. Dia sudah tahu bahwa Serin memiliki siang yang muda, dan dia mengatakan bahwa Serin menghubungi Eugen dengan purpose. Karena Eugen berkata bahwa Serin memiliki intensi yang buruknya untuk mengambil revanj, jadi dia tidak percaya apa-apa yang Serin mengatakan. Dia mengatakan Serin hanya ingin menghubungi diri sendiri dan Aira. Karena Eugen sudah tahu tentang Serin, Serin dihubungi ke factory by Eugen. Eugen tidak menjauh ingin menghubungi apa-apa yang berlaku dengan Serin. Bagaimana Eugen tahu bahwa Serin adalah Seyeon's younger sister? Mungkin dia melihat foto Seyeon, Serin, dan Taeyang di dunia. Selanjutnya, Eugen berhasil menghubungi Eung Sok. Eung Joon memastikan Eung Sok berkata bahwa Eugen berkata bahwa orang yang meminta dia untuk menghubungi So Yee adalah Aira. Dan adion dari preview ini, karena Eugen tidak menghubungi Serin, dia tidak melakukan apa-apa dengan Aira. Mereka masih menghubungi menghubungi bahwa sebelum menghubungi perkahwinan. Setelah menghubungi menghubungi, Aira mengatakan bahwa dia mengatakan itu adalah YJ Group yang dia mencintai. Tetapi dia salah, apakah dia benar-benar menghubungi Eugen dan bukan hanya YJ Group? Oke semuanya, itu adalah preview kali ini dan terima kasih telah menonton video saya.